Intro Sebanyak 16 wakil Indonesia akan beraksi di turnamen Bulu Tangkis Malaysia Open 2022. Berdasarkan jadwal Malaysia Open 2022, turnamen Super 750 itu akan berlangsung di Aksiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Juni sampai 3 Juli 2022. Awalnya Indonesia mengirimkan 19 wakil untuk bertanding di Malaysia Open 2022. Namun tiga pasangan ganda putra Indonesia harus mundur sehingga jumlah wakil merah putih berkurang. Teranyar Leo Roli Karnando dan Neil Martin harus ditarik ke ikut sertaannya dari Malaysia Open 2022 karena alasan cedera. Berdasarkan rilis resmi PBSI, Leo yang berusia 20 tahun itu mengalami masalah pada pinggangnya. Sebelumnya Marcus Fernaldi Gidon, Kevin Sanjaya Sukamulyo dan Pramudia Kusumawardana, Yeremia Erich, Yoce Yaakob Rambitan sudah withdrawn lebih dulu. The Minions mundur karena Marcus masih harus menjalani pemulihan setelah operasi ankle pada April lalu. Marcus Kevin tidak hanya absen di Malaysia Open 2022 saja, tetapi juga Malaysia Masters dan Singapura Open. Sementara itu Pramudia Yeremia juga dipastikan absen karena Yeremia Rambitan mengalami cedera ligamen lutut alias ACL. Cedera tersebut mengharuskan Yeremia Rambitan beristirahat selama 3 sampai 6 bulan. Dengan demikian Indonesia hanya berkekuatan tiga ganda putra di Malaysia Open 2022. Mereka adalah Muhammad Asan Hendra Setiawan, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!